Dhammei na semurung siasal hukna roha Nge mengaramoti ati hati doa pikiran mulu Di bagasan Kristus Jesus Tuhat Thay Amen Jamita na dengan Di bagasan mengguta sadarion Ima na tersurat Di buku Sada Korintus Ponggol Sada Memuka Sian Ayak 10 Lopus Itu ayat itu bolas Sonoma hatana Hamu ale dongan Hamu ale akka dongan Mangasahon guwarni tuhatta Jesus Kristus Kupangido acosaroha hamu Sudena disude pak kateomunu Aco ulang masa parbulatan di hamu Akkol lain sadado hamu dipikiran Do di akka haputusan munu Harana badung lalu Baritana Sian pangisi Nibagas Nisi koloe Na adong parselisian ditongga-tongga munu Naudok disi ondo Adong sian hamu namandok Angguau merpihak tu si paulus do Adong musena mandok Au merpihak tu si apolus do Nadi banari mandok Angguau merpihak tu Kristus Adong dehe lakna terbagi Kristusi Adong dehe lakna diparsilakkan si paulus Harani hamu Sangat nipan didihon hamu di bagasan guarnisi paulus Tuan ima inda adong na hu didihon sian hamu Asing sian si Kristus dohot sigayus Ulang adong sahalak pe na jabat mandok Na hu didihon sangise Atcogabe mamihak tu au Olo tehe si tetepaksi Setevanus pe niyan Doho do dongan sabagas nai Lain awdo mandidihon halahi Tapi anggu na asing sian ni Sapanjang na hu ingot Nada adong be na hu pandidihon Nada nagiyot Mandidihon umbaen nani suruh ni Kristus au Tapi nagiyot manjamitahon Jamitan dengan Nasian debatado Jana ipe nada tola bayinokku Harani malomalokku makkatai Acu ulang sayang buti Kuwasongi hamatian di Kristusi Di parsilang ima sahakna Merindemah itam Masuk-masuk majamitah Di bagasan kuatku Tak sabuk-kuan teridak Masuk-masuk majamitah Dimara nebi hatamku Ipe nada hoti Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Bukan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Melayani dalam kebersamaan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Gereja yang unggul melayani. Jadi mudah merasukkan kita di Poken. GKPA unggul melayani. Jadi terdahal wah. Waktu GKPA opa. Ada semboyan, ada semangat yang harus kita kejar. Tahun 2041 kita pastikan GKPA sudah unggul melayani. Jadi menuju itulah kita sekarang. Maka salah satu programnya ialah membuat tahun penata layanan. Ada 27 rencana kita. Rencana strategis yang harus kita kerjakan. Supaya menjadi gereja yang unggul. Kalau tidak kita kerjakan 27 rencana strategis ini. GKPA ini tidak bisa unggul. Maka adalah rapat listrik, rapat perlakutan, rapat rasuat. Membicarakan 27 rencana ini. Itu yang harus kita kejar. Kita kerjakan. Baik di perlakutan, di rasuat, di listrik, bahkan di pusat. Di luar itu bolehkah kita kerjakan? Boleh. Tapi itu bukan rencana strategis. Maka mari kejar rencana strategis itu. Menuju gereja yang unggul. Salah satu contoh penata layanan. Jadi ada maksud penata layanan yang saya tangkap. Saya tidak baca apa yang seutuknya program ini. Contoh saja. Di rambut nama pendeta kita minta supaya kita tata GKPA ini. Menurut saya tidak cocok. Digantilah namanya jadi GKPA Jalan Merdeka. Karena berada di Jalan Merdeka. Lalu berubahlah Jalan Merdeka itu menjadi Jalan Sudirman sekarang. Lalu kita berubah lagi menjadi GKPA Jalan Sudirman. Supaya sesuai dengan tata kotak. Itu namanya penata layanan. Di Medanon misalnya, GKPA Medan Barat. Seharusnya kita ganti menjadi GKPA Jalan Cangkir saja. Atau GKPA Medan Baru. Kalau ini mungkin masih cocok. Ya kecamatan Medan Timur ini ya. Kalau berubah ini menjadi Medan Tinggara. Ya kita harus berubah. Nah ini contoh penata layanan. Masih banyak sebenarnya contoh-contoh. GKPA Resot Jakarta 2. HP pendeta Resotnya di Bekasi. Kok surat mah. Mengirim surat mah pendeta Resotnya di GKPA Jakarta 2 itu. Bupati Bekasi. Datang mereka. Wah ini kan Jakarta 2 apa? Tidak cocok. Kami kan di Bekasi. Nah tidak cocok dia. Jadi surat itu tidak berlaku. Maka sekarang diganti namanya menjadi Resot Bekasi Raya. Dulu disebut dengan Resot Jakarta 1. Sekarang disebut dengan Resot Jakarta. Kita harus ditata. Di tahun ini semoga semua ditata. Sehingga GKPA menuju gereja yang unggul melayani. Ditata namanya. Ditata ibadahnya. Ditata persekutuannya. Sehingga tidak ada kelompok-kelompok. Yang menyatakan diri. Kamilah yang benar. Persilatum benar. Pertantum benar. Persifirah benar. Perhurasin benar. Tidak. Kalaupun ada di jemaat ini. Berbagai sumber asal-usul kita. Kita adalah satu tubuh Kristus. Dan itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan ialah ketika kita di GKPA ini. Kita diselamatkan oleh Allah. Medalui Yesus Kristus. Jadi tubuh kita ini harus utuh. Tidak boleh tangan terpisah. Kaki terpisah. Kepala terpisah. Tapi harus utuh dalam satu tubuh. Yaitu tubuh Kristus. Walaupun berbeda-beda alamat kampung kita. Asal kampung kita. Tapi kita sudah menyatu dalam GKPA. Itulah yang menyelamatkan. Jadi imanataida. Untuk buktau. Jadi Paulus melihat peluang. Ada keterpecahan. Maka dia segera mengingatkan. Jangan mau terpecah. Terpecah. Karena kelompok. Tapi kelompok itu adalah perbedaan. Keindahan. Yang harus kita gunakan. Menuju keutuhan. Pertanyaan kita sekarang. Bagaimana cara kita. Supaya kita. Mendapatkan keselamatan. Yang dari Allah itu. Supaya Allah itu. Menjadi sumber keselamatan kita. Apa cara. Yang diberikan oleh Paulus. Trik. Tips. Atau cara yang diberikan Paulus apa. Yang pertama. Paulus mengajarkan kepada kita. Kita harus. Seiya sekata. Dan jangan ada. Perpecahan. Kalau kita baca. Ayat yang ke-10. Hamu akkadongan. Mangasahon. Guarni Tuhan. Tejus Kristus. Hupangidoma aco. Saroha hamu. Disude pakkatemu. Saroha. Berarti satu pikiran. Seiya sekata. Akon lain sadar dohamu di pikiran. Doho di akka ha putusan. Supaya kamu. Seiya sekata. Dan jangan ada. Perpecahan. Kalau kita seiya sekata. Maka kita akan mampu. Mengembangkan gereja. Maka semangat kita. Positif. Kedika kita berjumpa. Yang kita bicarakan. Ialah bagaimana di KPA maju. Bagaimana di KPA umul. Apa yang harus kita kerjakan. Di jalan. Perita 2 ini. Supaya berkembang jemaahnya. Supaya banyak orang yang rindu. Bergabung dengan kita. Setiap berjumpa. Yang dikerjakan. Yang dibicarakan. Ialah pengambangan pelayanan. Bagaimana kita membuka pos BI. Di belawan. Bagaimana kita membuka pos BI. Di mana-mana. Supaya GKPA semakin bertambah. Bertambah secara kuantitas. Dan secara kualitas. Jangan stagnan. Kita sudah stagnan sekarang GKPA. Tidak bertumbuh secara angka. Secara kuantitas. Tapi bagaimana kita bertumbuh. Mengembangkan GKPA. Setiap bertumbuh. Saya iya sekata. Kalau ada perbedaan pikiran. Perbedaan idea. Perbedaan pendapat. Wajar saja. Tapi jangan potensikan itu. Menjadi perpecah. Kalau kita selalu se-iya sekata. Maka Allah yang adalah sumber keselamatan. Itu akan memberi kita kekuatan. Memberi kita hikmat. Untuk menjadi gereja yang unggul. Menjadi gereja yang bersama-sama. Menjadikan pengimbangan. Demi pengimbang. Kalau dalam renstra kita. Seharusnya setiap satu tahun. Harus tambah satu gereja. Di renstra kita. Setiap tahun. Harus tambah satu gereja. Di GKPA. Nah tambah orang Tanjung Anung Dope. Tahun Nasalku. Dibuka. Mudah-mudahan tahun ini adalah pengimbangan lagi. Kalau kita tidak mengimbang lagi. Bagaimana kita bisa unggul. Kadang-kadang ada yang rohak. Nah orang tak tahu. Sampai ada yang meminta. Aung misalnya. Orang. Tiga resok. Di GKPA di Medan. Agak kurang percaya diri. Di mana dua. Dua resok. Bahin. Bahin. Ginjang main. Bahin. Pasti tidak. Tikmahmu. Gila-gila. Beti kan. Jadi kita coba mengembangkan GKPA jalan cangkir. Menjadi resok khusus. Lalu kita buat resok Medan. Langsung keluar sepandu. Kami tidak setuju. Mau dikembangkan. Tapi tidak setuju. Aneh itu. Mudah-mudahan. Nanti sesuai tata gereja. Jemaat yang sudah berangkota. Kakak 150 kakak. Wajib menjadi resok khusus. Jalan pelita dua ini. Sudah sewajarnya resok khusus. Satu pendeta di sini. Di luarnya itu dibentuk resok baru. Mengembanglah. Minimal sudah tambah dua resok di Medan ini. Jadi bisa pilih dong kita. Eh lah ya. Saya diaduh resok. Ini GKPA di Medan. Oh pak lah ya. Wah saya kena tahu kan. Mengalusin. Anggolah dua dong. Bahin. Jadi bagaimana kita mau unggul di depan orang. Hanya dua. Itu sudah berumur kita. Empat puluh tujuh tahun. Hanya dua resok. Sekarang bagaimana menjadi empat lima enam. Sehingga ketika sermon listrik. Agak buk jol maro. On ramah listrik tereko. Sada dua. Tuh meninan. Pasal listrik. Gimana kita mau unggul. Sekarang kita mau kejar ini. Maka yang pertama yang kita kerjakan. Mari saya iya sekata. Menuju gereja unggul ini. Kalau tidak. Terus masa-masa conong. Aduh perkembangan nanti. Maka baru bangun. Bangkitlah. Menuju gereja yang unggul. Itu yang pertama yang kita kerjakan. Supaya kita melihat Allah yang menyelamatkan itu. Terasa bagi kita. Yang kedua yang mau kita kerjakan ialah. Jangan membuat Kristus terbagi-bagi. Karena bektisan dan keutamaan dominasi. Artinya begini. Kalau kita baca yang ketiga belas. Adakah dihelaknya terbagi-bagi Kristus ini? Adakah Kristus terbagi-bagi? Pertanyaan Paulus ini dia jelaskan. Tidak mungkin Kristus terbagi-bagi. Paulus tidak pernah menyatakan. Apakah aku disalipkan? Tidak. Yang disalipkan siapa? Yesus. Jadi jangan kita membagi-bagi Kristus karena bektisan. Karena kelompok kita. Kelompok Paulus, Apolos, Kepas. Karena denominasi kita. Manta Kosta harus mati. Remati. Entah apapun itu. Jangan terbagi-bagi Kristus gara-gara itu. Kalau kita dibaptis dengan percikan. Ada dibaptis dengan selam, ditinggalamkan. Jangan terbagi-bagi. Karena bektisan. Samanya air yang sedikit dengan air yang banyak. Ketika kita dibaptis. Sama. Dibaptis ke dalam nama yang sama. Ala Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Jadi jangan dibagi Kristus itu karena bektisan. Bektisan itu adalah alat Tuhan menerima kita. Menjadi ahli warisnya. Kalau sudah dibaptis di GKPA. Tidak perlu dibaptis di Pentecostal. Dia harus mati lagi. Sama itu. Jadi kalau ada pendeta mengatakan baptis. Kau. Kau begini kurang bertobat kau. Katakan sama pendeta itu. Aku sudah dibaptis. Memang sikapku yang tidak seperti pengikut Kristus. Bertobatlah bagiku. Bukan baptisan. Makanya kalau ada yang bertobat lagi dibaptis. Di gereja kita itu. Hona RPP. Karena GKPA menolak baptisan ulang. Tidak boleh dibaptis ulang lagi. Tetapi bertobat itu boleh berkali-kali. Jadi jangan terpecah-pecah karena baptisan. Tetapi mari bersatu. Sebagai orang yang dibaptis. Kita adalah manusia baru. Jol manem bando. Akkanuk terdiri. Itu makanya baptisan itu tidak perlu. Hanya sekali. Tidak perlu berhenti pada baptisan. 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 Supaya menjadi jemaat yang unggul. Menjadi anak yang unggul. Unggul secara fisik. Unggul secara iman. Maka kemana pun nanti itu pergi. Yakinlah dia akan takut akan Tuhan. Tidak melakukan hal-hal yang membahayakan iman dan diri. Itu yang kedua. Yang ketiga. Bagaimana cara kita supaya keselamatan Allah itu menjadi milik kita. Yang ketiga ialah. Jangan berhenti pada baptisan. Tetapi utamakanlah pemberitaan Injil. Ayat yang ketiga belas. Mari kita baca bersama-sama. Ayat yang ketiga belas. Bahasa Indonesia boleh. Ayat yang ketujuh belas. Maksudku ayat tujuh belas. Ayat tujuh belas. Tiga dua. Sebab Kristus mengutus aku. Bukan untuk membaptis. Tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan. Supaya sadi Kristus jangan menjadi sia-sia. Jadi kita tidak hanya membawa anak kepada baptisan. Tidak hanya berhenti pada baptisan. Tapi tugas utama kita ialah memberitakan Injil. Supaya keselamatan Allah itu. Kekuatan Allah itu nyata pada kita. Maka beritakanlah Injil. Baik ketika duduk. Baik ketika berbaring. Baik ketika berjalan. Baik ketika apapun kesempatan. Beritakan Injil kepada anak-anak kita. Beritakan Injil kepada tetangga kita. Beritakan Injil kepada teman sekantot. Beritakan Injil dimana kita berada. Sehingga kedatangan kita. Membawa kabar baik. Mudah roh itu. Terlihatlah dari aura kedatangan kita. GKPA itu. Tiduh. Tiduh apa? Tata nilai GKPA tiduh. Tangguh efektif. Damai. Unggul. Hormat. Di setiap roh GKPA. Membuang jokni roh. Ketiduhan itu. Dalam pemberitaan. Mungkin kita tidak perlu berhukbah. Seperti saya di mimbar ini. Tapi melalui kata kita. Melalui sikap kita. Melalui. Pandangan kita. Idea-idea kita. Pikiran kita. Orang merasakan kedamaian. Beberoma penghukuman angku. GKPA utabuduwa. Mudah masuku. Wah. Tiduh. Perasaan. Sonam. Nah itu. Jadi apalagi mudah-mudahan GKPA jalan. Pedita roh. Wah. Setiap roh GKPA jalan pedita. Di masyarakat. Membain akkas jokni roh. Ini. Keunggulan kita. Ini yang ketiga. Apa yang hendak kita renungkan. Dalam minggu ketiga. Setelah. Epipanes ini. Mulak mahita. Tuba ngasta. Tabuan mah siluata. Naparjolo. Marilah kita. Seiya sekarang. Saroha mahita. Saroha mah ama. Ini naburju. Mamudahun hatang libatayot. Tuna konna. Saroha mah yanakon. Pasang apkon. Naturasma. Saroha mah ripeyi. Romar sumba debata. Ganok minggu. Di GKPA jalan pedita dua. Atau di bahasa-bahasa tua. Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kita. Jika kita seiya sekata. Satu rumah. Seluruh isi rumah. Datang beribadah. Kepadanya di GKPA jalan pedita dua ini. Kalau hanya suami yang datang. Atau hanya istri yang datang. Atau hanya anak yang datang. Tidak kelop rasanya. Tapi kalau satu rumah. Seisi rumah itu datang beribadah. Itulah gereja yang unggul. Rumah tangga yang unggul. Rumah tangga yang menerima keselamatan dari Allah. Jadi berlomba-lomba lah. Menjadi keluarga yang unggul melayani. Menerima berkat Allah. Di setiap ibadah di gereja ini. Jadi masih ada misalnya belum. Ya diusahakan. Tahun ini. Menjadi tahun penata layanan. Mari tatakan keluarga kita. Menjadi orang yang seiya sekata. Yang kedua. Marilah kita menghindari perpecah. Jadi kalau ada perbedaan. Jangan jadikan itu perpecah. Perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah. Yang menyenangkan. Maka kita selalu dikenal dengan negara kesatuan ribut Indonesia. Dengan semboyan. Bineka Tunggal Ika. Jikalau pun ada perbedaan suku. Perbedaan agama. Perbedaan ras. Itu kekayaan. Yang harus kita tatak kelola. Menjadi kekuatan lombang NKRI. Jadi kalaupun di GKPI ini ada berbeda-beda suku. Berbeda-beda pemikiran. Berbeda-beda suatu sosial. Mari kita tatak. Menuju gereja yang unggul melayani. Orang yang kuat menolong yang lemah. Orang yang kaya menolong. Orang yang miskin. Orang yang berpendidikan menolong. Orang yang kurang berpendidikan. Jadi sama-sama melayani di GKPI. Supaya gereja ini unggul melayani. Itu yang ketiga. Yang terakhir. Marla kita erat bersatu. Sehati sepikir. Kalau selama ini sudah bersatu. Ditingkatkan. Kalau selama ini sudah sering ke gereja. Tingkatkan. Sudah sering memberi persepahan pularan. Tingkatkan. Sehingga gereja ini semakin bertumbuh. 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 Berkembang. Kalau itu terjadi. Maka tahun penyata layanan. Bisa kita raih. Pada akhir. 2023 nanti. Penyata layanan itu kita. Terima. Jangan nanti seperti ini. Hanya kita buka. Kita tutup. Tahun pembaruan. Sudah kita tutup. Tapi apa yang dibarui. Tidak tahu kita. Tidak tahu penyata layanan. Tapi tidak tahu kita apa yang ditertalayani. Lalu buka lagi tahun yang baru. Jadi kerjanya hanya tutup buka. Tapi tidak ada sesuatu yang berubah. Tidak ada sesuatu yang bermakna. Berdampak. Maunya tahun penyata layanan ini. Berdampak. Bagi pengimbangan GKPA. Menuju gereja yang unggul. Melayang. Amin. 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 Terima kasih. Malah Tuhan di hatamu. Yang memudahkan untuk kami. Khodo. Hagu bukuun. Nama ngalahin halwaan di kami. Nada. Kelompok pihak. Nadong. Di portibion. Harani Tuhan. Ajarin kami. Aco saroha. Sapikirak kami. Jana. Manjami tahun. Jami ternadingkan. Tusan. Tuhan. Berpikirak. Tuhan. 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 Siganopari, marjite Jesus Christus. Amin.